Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Kuktamad kali ini kita membahas materi peminatan kelas 11 ya yaitu persamaan sudut rangkap trigonometri simak terus sampai selesai biar nanti paham eh kita mulai dari sini langkah pertama ini ada muncul empat sin sama sin cos oke maka bisa kita olah lewat dengan mengatakan ada dua sudut rangkap kan ada yang berupa sin 2x yaitu sin sama dengan 2 sin x dikali cos x ada juga yang satunya kalau ada tangan 2x juga bisa berubah jadi dua tangan x dibagi satu main tangan kuadrat x nah disini kan sudah kita bisa lihat ada satu main tangan sama sin cos kita hanya butuh tangan lagi 15 sama empat kan bisa kita pecah di dua jadi dua langkah pertama berarti sin cosnya bisa kita berubah menjadi tangan kemudian empatnya kita berubah dua kali dua oke ya bisa kita tulis akhirnya dua kali sin ini kan sebuah jadi tangan tangan 15 ini dua sin cos kita tergabung dengan pecahnya dua tadi dua kali sin dua dua koma lima kali kos dua dua koma lima kita bagi bawahnya kosnya sudah hilangkan udah kita berubah menjadi tangan ini kan itu single ini saja satu main tangan kuadrat 15 sehingga sudah membentuk untuk rumus ini ini setara dengan atas ini yang tangan sama sini tadi sehingga kita rubah akhirnya dua tangan 15 sama ini kan berubah jadi tangan 15 tangan dua kali 15 dikali dua sin cosnya sini sini sin dua kali dua dua koma lima tinggal kita olah lagi berarti tangan dua lima belas adalah tiga puluh dikali sin dua dua koma ini berarti berarti sin empat puluh lima tangan tiga puluh berarti berapa tangan tiga puluh adalah sepertiga akar tiga sepertiga akar tiga dikali sin 45 adalah setengah akar dua tinggal kita setengah kali berarti setepertiga kali setengah adalah seperenam dikali akar tiga kali akar dua adalah akar 6 maka udah selesai ya semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh